Ketua Komisi 2 DPRD Banten melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten di ruang rapat Komisi 2 DPRD Banten pada hari Kamis 5 Agustus 2021. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Haji Muhsinin SE ini didampingi oleh anggota Komisi 2 Haji Oong Siahroni dan Mareta Dian Artanti PSI. Dinas Pertanian Provinsi Banten yang diwakili oleh Haji Asep Mulya Hidayat SAP MMA beserta jajaran ini menjelaskan mengenai RKU APPAS 2022 yang memiliki 7 program dengan 39 kegiatan. Di tempat yang sama, Haji Oong Siahroni selaku anggota Komisi 2 DPRD Banten menanyakan mengenai bagaimana kondisi pertanian di Banten. Mendapat pertanyaan itu, Haji Asep juga menjelaskan 7 kondisi pertanian di Banten di antaranya mengenai lahan pertanian, produksi komoditas, investasi pertanian, fenomena iklim global, akses modal, kesejahteraan petani Angkatan Kerja Sektor Pertanian, serta rumah tenaga usaha pertanian. Tim Liputan Banten Parlemen TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.